Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh masyarakat Indonesia sedang merayakan Pesta Demokrasi 5 tahunan Untuk menentukan calon presiden, wakil presiden, dan peserta calon anggota legislatifnya Untuk menggunakan hak pilihnya, pemilih harus mendatangi tempat pemungutan suara Yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara setiap daerah masing-masing Nah, kalau soal urusan mili-memilih di negara lain gimana ya lor? Apa saja syarat-syaratnya? Yuk kita bahas keunikannya Eits, sebelum itu klik tombol subscribe-nya dulu ya lor Biar tidak ketinggalan info lainnya dari serbatau, oke? Intro Sebagai orang yang memiliki status kriminal Mantan narapidana di beberapa negara seperti di Amerika Serikat Harus menunggu beberapa waktu setelah hukumannya berakhir Dan mendapatkan hak pilihnya lagi ya lor Sedangkan di Florida dan Virginia Narapidana dan mantan narapidana secara permanen kehilangan haknya untuk memilih Begitu juga di Amerika dan Chile Kalau dulu di Kanada, hanya narapidana dengan hukuman di bawah 2 tahun yang boleh punya hak pilih lagi Kalau di Austria, Jerman, Islandia, dan beberapa negara lain Narapidana boleh memilih walau sedang dalam masa tahanan Sama halnya seperti di Indonesia loh Warga di negara ini memiliki tingkat buta aksara yang tinggi Itu menyebabkan cara pemilu di Gambia berbeda dengan di Indonesia Kalau di Indonesia, menggunakan kertas yang ditusuk dengan paku Sedangkan di Gambia, cara pemilunya unik yaitu dengan memasukkan kelera yang ke dalam drum sebagai cara pilihnya Nah, di setiap drum pun ditempelkan foto dan juga warna berbeda-beda dari setiap calon sebagai identifikasi Unik juga ya lor Sub indo by broth3rmax